Tidak semua jenis buah-buahan aman untuk dikonsumsi oleh seseorang yang menderita diabetes atau gula darah tinggi. Namun beberapa jenis buah ini dapat menjadi pilihan kamu jika kamu mengalami gula darah tinggi atau diabetes. Apa saja? Halo Besi, kembali lagi dengan aku Dr. Nova. Nah, di video kali ini aku mau bahas beberapa jenis buah-buahan yang bisa menjadi pilihan kamu jika kamu mengalami kadar gula darah tinggi atau diabetes. Mau tahu apa saja? Mari kita bahas di video ini. Nah, diabetes adalah kondisi di mana kadar gula dalam darah kita meningkat akibat dari beberapa sumber makanan karbohidrat. Nah, karbohidrat yang kita konsumsi akan diubah menjadi glukosa yang kemudian dilepaskan ke dalam darah. Kenaikan kadar glukosa darah inilah memicu tubuh untuk melepaskan insulin. Insulin adalah hormon yang membantu mengubah glukosa dalam darah menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel tubuh. Nah, pada penerisa diabetes, tubuh tidak dapat memproduksi cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin dengan efektif. Sehingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh dengan baik. Menyebabkan kenaikan kadar gula darah yang berkelanjutan. Nah, orang yang memiliki diabetes atau kadar gula darah tinggi harus berhati-hati dalam memilih makanan karena mereka perlu mengendalikan asupan glukosa agar mengurangi resiko komplikasi. Mereka disarankan untuk mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemix rendah yaitu kurang dari 55 untuk membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mencegah kondisi diabetes makin memburuk. Indeks glikemix adalah ukuran yang mengukur seberapa cepat makanan dapat meningkatkan kadar glukosa darah setelah dikonsumsi. Makanan dengan indeks glikemix rendah memiliki angka di bawah 50. Sementara makanan dengan indeks glikemix sedang memiliki angka antara 50 sampai 70. Dan makanan dengan indeks glikemix tinggi memiliki angka di atas 70. Nah, buah-buahan yang pertama adalah apel. Apel mengandung serat dalam jumlah yang banyak. Selulosa adalah serat yang tidak larut dalam air yang berada pada kulit apel. Sedangkan pektin adalah tipe serat larut yang banyak dijumpai pada daging buah apel. Pektin merupakan karbohidrat kompleks yang terdapat di dinding sel tanaman. Pektin ini akan membentuk gel di dalam lambung. Gel tersebut akan menyebabkan waktu pengosongan lambung lebih lama. Penurunan waktu pengosongan lambung akan menyebabkan penurunan waktu penyerapan glukosa di usus halus. Sehingga kadar glukosa dalam darah mengalami peningkatan secara perlahan dan tidak merangsang sekresi insulin secara berlebihan. Dan buah apel juga mempunyai nilai indeks glycemic yang rendah yaitu 38. Hal ini berarti bahwa kadar gula yang terdapat secara alami pada apel tidak akan memicu kecepatan naiknya kadar gula darah. Pada satu peneliti yang ditemukan hasil pemeriksaan kadar gula darah at random sebelum dan setelah pemberian buah apel antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol didapatkan bahwa setelah diberikan buah apel terdapat penurunan rata kadar gula darah. Jenis buah-buahan yang kedua adalah buah beri. Menurut American Diabetes Association, buah-buahan beri seperti blueberry, strawberry, dan jenis buah beri lainnya mengandung antioksidan, vitamin, dan serat. Nah, buah-buahan beri ini dapat menjadi alternatif yang baik untuk memuaskan keinginan akan rasa manis, serta memberikan manfaat tambahan berupa vitamin C, vitamin K, mangan, potasium, dan serat. Rata-rata buah beri memiliki indeks glycemic di bawah 50. Pada satu artikel mengatakan buah blueberry dapat membantu menunda peningkatan glukosa setelah makan dengan cara menghambat enzim-enzim dalam usus yang bekerja untuk mencerna karbohidrat. Nah, pigment yang bernama anthocyanin dalam blueberry juga dapat mengurangi penyerapan glukosa dari usus ke dalam darah dengan cara menghambat protein-protein yang memindahkan glukosa. Seperti SGLT1 dan GLUT2. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengkonsumsi berbagai jenis buah beri setiap hari dapat membantu mengurangi peningkatan glukosa dan insulin setelah makan, makanan tinggi karbohidrat seperti roti atau gula, terutama pada orang dewasa yang sehat. Buah yang ketiga adalah jeruk bali. Kandungan pada buah jeruk yang dapat mengontrol kadar glukosa darah ialah naringin dan naringenin. Naringin bekerja dengan aktivasi enzim AMPK atau activated protein kinase dan meningkatkan penyerapan glukosa oleh otot. Sedangkan naringenin berperan dalam menghambat enzim alpha-glukosidase yang merupakan enzim yang bekerja mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Buah yang keempat adalah alpukat. Jika kamu menderita diabetes tipe 2, menambahkan alpukat ke dalam diet kamu dapat membantu kamu untuk menurunkan berat badan lho dan juga dapat menurunkan kolesterol. Alpukat rendah karbohidrat yang berarti buah ini memiliki sedikit pengaruh pada kadar gula darah. Pada satu penelitian dengan mengevaluasi efek penambahan setengah buah alpukat pada makan siang standar orang sehat yang obesitas, ditemukan bahwa alpukat tidak berpengaruh signifikan terhadap kadar gula darah. Selain itu juga, alpukat memiliki kandungan serat yang tinggi. Serat ini membantu melembatkan proses penyerapan glukosa, sehingga mengurangi lonjakan gula darah yang drastis setelah makan. Alpukat juga memiliki indeks glikemik yang rendah, yang artinya mengkonsumsi alpukat tidak menyebabkan kadar gula darah naik dengan cepat. Kombinasi antara serat dan lemak sehat dalam alpukat juga memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Membantu mengurangi keinginan untuk makan berlebihan. Jenis buah yang kelima adalah buah naga. Buah naga kaya akan antioksidan dan banyak mengandung zat seperti kalsium, beta-karoten, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, fosfor, dan flavonoid. Hubungan antara antioksidan dan diabetes melitus adalah bahwa glukosa dapat mengalami oksidasi sebelum berikatan dengan protein. Dan setelah berikatan dengan protein, glukosa juga dapat teroksidasi, menghasilkan reaktif oksigen spesies atau ROS. Nah, stres oksidatif dan kerusakan oksidatif pada jaringan seringkali berujung pada penyakit kronis seperti aterosklerosis, diabetes, reumatik, dan artritis. Nah, peningkatan hasil glukosidasi dan liposidasi dalam plasma, dan protein jaringan juga dapat menyebabkan peningkatan stres oksidatif pada diabetes melitus. Oleh karena itu, antioksidan dapat membantu mencegah terjadinya komplikasi pada diabetes melitus. Pada satu penelitian, 15 orang dengan diabetes. Setelah pemberian buah naga, tampak penurunan ada perbedaan yang signifikan antara kadar gula darah pada penderita diabetes melitus sebelum dan sesudah pemberian jus buah naga. Buah yang keenam adalah buah pir. Buah pir memiliki kandungan fenol utama seperti asam, klorogeni, arbutin, epicatequin, katequin, dan citamin C sebagai antioksidan. Pir memiliki nilai indeks glicemik relatif rendah yaitu 38, sehingga bisa dikatakan buah ini aman untuk dikonsumsi oleh seorang yang penderita diabetes. Selain itu, kandungan serat pada pir juga dapat membantu tubuh menyerap karbohidrat dengan baik. Sehingga mengkonsumsi buah pir tidak menyebabkan lonjakan seadar gula darah. Nah, berikut ini besi hal yang harus diperhatikan. Walaupun penelitian menyatakan bahwa jus buah dapat membantu mempertahankan atau malah menurunkan gula darah, namun sebaiknya buah dikonsumsi secara utuh, supaya kandungan seratnya tidak hilang. Buah yang aku sebutkan ini tidak serta-merta menyembuhkan atau menurunkan kadar gula darah, melainkan hal yang paling aman untuk dikonsumsi dengan berbagai alasan serta penelitian. Menyembuhkan diabetes harus dengan disiplin tinggi, olahraga, makanan sehat, dan rajin konsultasi ke dokter. Nah, demikian nih besi video tentang beberapa jenis buah-buahan yang aman dikonsumsi jika kamu mengalami diabetes atau kadar gula darah tinggi. Tapi jangan dikonsumsi secara berlebihannya, karena yang berlebihan itu tidak baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat ya. Bye! Terima kasih telah menonton!